Ini lagi apa nih? Ini lagi tahap pengadonan sebelum digoreng Tapi itu udah dimarinasi belum? Udah Dimarinasi kurang lebih 4 jam Ini berapa kilo nih? Ini sekali goreng 1 kilo Makanya ayam apa? Ayam, ya ayam dicincang aja Yang kerongkongan apa? Yang kerongkongan Per kilo Sekilonya harganya 20 Iya Jadi dulunya berapa? Kalau sekilo Kalau sekilo kurang ngerti ya Soalnya biasanya sehari kan habisnya 7 kilo ya Sehari 7 kilo? Iya, dapetnya sekitar 400-an Modal berapa tuh? Modalnya 200 Jadi 400 ya? Iya, jadi 400 semua udah total sama bumbu-bumbu Ini pake tepung, tepung apa nih Kak? Tepungnya tepung segitiga Terus disampur sama bumbu-bumbu Gak apa-apa ngadumnya Kenapa? Gak apa-apa Sebentar aja Asal ketutup sama tepung aja Ini mau digoreng Mau dua goreng ya Ini kalau goreng berapa menit kan nih? 10 menitan 10 menitan ya Itu dimasukin semua Kak? Masukin semua Berarti sekali goreng 1 kilo ya Sekali goreng itu 1 kilo Baru dari Ramadan sih Pertamanya Belajar sendiri aja Belajar sendiri aja Belajar sendiri, dibagi-bagi sama tetangga Minta komentar dari tetangga Katanya udah enak Jadi akhirnya jualan Kalau boleh tau dengan kasih apa ya Kak? Saya Wiwin Wiwin? Iya Asli mana nih? Asli sini, asli Cikarang Asli Cikarang Kalau untuk lokasi di mana Kak? Kenapa? Untuk lokasi Lokasi ini Vila Mutiara Cikarang 2 Vila Mutiara Cikarang 2 ya Buat tiap hari Kak? Tiap hari Bukanya? Buka dari Habis juhur bukanya Biasanya sih Habis maghrib juga habis Ya tapi gak tentu ya Namanya juga jualan Tapi gak pernah sampai malam banget sih Jadi paling cepet abis jam yang dapat? Paling cepet abis sebelum maghrib Biasanya mesegini udah habis Kalau itu Kalau hari-hari tertentu Kayak Sabtu Minggu Oh Bikin ya? Iya Ini yang jatuh yang udah mateng ya? Iya itu yang udah mateng Itu ayamnya ayam apa Kak? Ini ayam Ayam biasa Ayam negeri Ayam negeri? Iya Cewa apa cowok tuh? Cewa cowok-cowok Yang penting ayam betelor kali ya? Ayam betelor Kelas Satu mas Tabangnya ada gak? Kenapa? Tabangnya ada gak? Belum Terus di sini aja ya? Iya Oh baru satu doang ini? Baru satu doang Berbusa itu tak? Iya nanti kalau udah mau mateng Busahnya jadi menghilang Yang berbusa mungkin karena adonannya kan pakai telur Juga adonan basahnya Oh jadi Apa itu ngembang gitu ya? Iya ngembang Tapi kalau udah mau mateng Busahnya habis Jadi bening gitu minyaknya Kalau ini telur ayam? Telur ayam Berarti sama-sama ayam dong Sama-sama ayam Ayam makan ayam Seporsi berapa Kak? Pokoknya satu Pisisnya seribu Satu pisisnya seribu? Terserah mau beli berapa gitu Oh iya Satu pisisnya seribu ya? Iya Pertisinya Tapi biarpun seribu Yang gak Lima ribu gak dikasih lima juga Kadang dikasih enam Bonus satu nih Bonus lah Pokoknya kalau belinya Makin banyak ya Makin banyak bonusnya Ini ada keotongan Kau dijiwal seribuan? Alhamdulillah ada Ada ya Dulu saya usaha di Sate Marangi Kayak khas Purwakarta gitu Cuma disini kayaknya kurang cocok tempatnya Harus di tempat-tempat yang Tempat khusus kunjungan gitu Disini kan Paling yang pada pulang kerja Pulang kerja pada lewat ya? Kalau kayak gini kan cemilan Sistemnya bungkus Bawa pulang gitu Sate Marangi lama? Sate Marangi lama? Lumayan 4 tahun Kalau sate Marangi Iya Iya Kalau gak diaduk gitu? Iya Kalau gak diaduk bawahnya Kayak gosong gitu Aduk terus nih Biar merata Iya Ini yang bikin kuning apa? Yang bikin kuning kunyit Iya Kunyit sama rempah-rempah yang lain Kunyit sama konek Kunyit sama konek Sama aja Sama aja Iya Mudah-mudahan Banyak cabangnya Ya kalau ada modalnya mau-mau Karena ngeliat dari sini juga Baru sebentar juga Alhamdulillah gitu Udah banyak lah peminatnya Pelanggannya juga? Iya pelanggannya Pelanggannya cewek cowok ya? Cewek cowok Cewek cowok Kebanyakannya sih cewek-cewek Cewek-cewek ya? Iya Iya Yang remaja apa anak-anak? Biasanya yang pada bingung? Remaja sih kebanyakan anak-anak PT Oh Terima kasih ya? Iya Jadi cantik ganteng-ganteng ya? Cantik-cantik ganteng-ganteng Anak PT Ini bawa makan juga enak kan? Iya Padahal ada yang dipakai makan Kadahal ada yang buat cemilan Tergantung itunya sih Tergantung peminatnya gitu Paling yang buat cemilan Paling kayak anak-anak mau berangkat ngaji Biasanya Biasanya mampir dulu Ini penggorengan keberapa ya? Ini penggorengan keberapa ya? Udah berapa kali Dari pagi soalnya Dari jam 1 Pokoknya Abis juhur tuh setar pertama Oh ini yang kerenem kali ini tuh? Ada kerenem Soalnya gak langsung banyak gitu Gorengnya biar anget terus Gorengnya sekilo-sekilo dulu gitu ya? Iya, sekilo-sekilo dulu Gini biar anget ya? Paling mulai goreng terus Dari jam segini goreng terus Sampai malam biasanya Peminatnya banyaknya jam segini sih Biasanya Sore ya? Iya Jam-jam pulang kerja Menjelang maghrib? Iya Menjelang makan Menjelang makan sore Makan sore? Iya Makan sore sampai chicken Iya Mungkin karena murah meriah Murah meriah seribuan Seribuan Punya uang 5 ribu juga dapat Oh udah matang ini kan? Iya Ini yang udah matang ini Resipi guys Tapi masuknya api kecil gak bu? Apinya harus sedang Jangan terlalu kecil Kalau kecil malah gak kering Api gedean gosong Kalau ke kecilan jadi Jadi luarnya kering Dalamnya masih basah Berarti apinya sedang nih? Api sedang Motivasi buat teman-teman nih Yang mau usaha apa? Yang mau usaha Pokoknya yakin aja Semua juga tahapnya belajar Tapi yakin pasti bisa Jangan punya berkecil hati Gitu Kalau seumpamanya usahanya Pertamanya sepi Yakin aja terus Yakin berdoa Tadi lupa nih obatnya Teteh siapa? Bimin Teteh Bimin ya? Iya Oke makasih ya Iya